yo 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 welcome back to my channel hello goibers oke kali ini gua mau bahas tentang game yang terbaru ya guys nah ini rilis di bulan Mei 2020 oke langsung aja gua cekin dulu ya oke namanya adalah goddess of Genesis gua udah login nih nah gua ada di server Solaris tadi sempet main dikit banget untuk lihat fitur-fiturnya jadi kita akan coba guys kita akan coba untuk bermain bareng-bareng Oke langsung aja gesplake gua login Oke kita masuk ke server Solaris kalau mau ketemu sama aku ya Oke jadi gameplaynya kayak gini guys untuk goddess of Genesis nya Oke ini adalah pria yang beratu dan dia support bahasa Indonesia gini keren banget untuk grafiknya keren juga cukup menarik untuk garis ceritanya bikin bergetar gitu lah Wow ya ini loli aneh Oke dia siapa ini Oke air Marco Polo Oh dia Marco Polo guys gua kira Marco Polo itu cowok soalnya kemarin kita main itu juga cewek ya Oke untuk gameplaynya kayak gini guys Oh dan paper turn Oke kita ambil skillnya lalu untuk genesisnya lalu untuk genesisnya lalu kita arahkan ke arah musuh Oke untuk segi animasinya dia Wow untuk skillnya ini kita lihat mantap sekali Oke untuk setiap jurusnya ada skillnya lebih keren ya juga Oh nyenengin sih Oke untuk cowoknya juga animasinya juga ada nih Oke ada battle guard nya juga nih si Marco Polo Oh mantap dan dia auto juga ini guys entah itu auto atau enggak ya kita lihat ini masih CD ini ada apa ini Oh stack belum komplit Oke lanjut kita ganti ke orangnya nah kita attack biasa kalau ini Hai ini juga CD no kita ganti best of destiny nah nge-clear semua dan dead ya musuhnya jadi untuk battle ground attack damage nya itu kita saling serang satu sama depan-depan gitu gonta gantian ya ini untuk peperangannya tapi gonta gantiannya lebih asik karena apa grafiknya itu lho guys grafiknya nge-green banget kelihatan modern ya untuk di bagian ini enggak kalah jauh sama Final Fantasy ke-13-14 tuh juga keren tuh tapi untuk segi grafik dan juga online ini bagus ini hitungannya untuk pertarungannya ini Oke dan kerennya lagi bahasanya pakai bahasa Jepang dengan translate full Indonesia jadi udah di apa itu udah bagus untuk Indonesia nya ya karena karena udah ada translate nya buat bahasa Indonesia gitu guys mantap jiwa ini Oke Hai ah tahta suci untuk mengenali mereka yang telah bertribusi Wow Valery ada Valkyrie tadi peningkatan Hero Oke kita meningkatkan Hero di sini tingkatkan Hero peningkatan sukses Oh tambah Star ya untuk SR dan kualitasnya berubah juga setiap naik bintang ini guys Oke bintangnya meningkat pandangan ketua menjadi lebih tancam luar biasa Wow malah kayak itu ya Hai kayak anime yang dan manci Wah seperti dan manci di naik level jadi dia kelihatan ada berubahan gitu untuk actingnya Oke ini adalah Sherlock Holmes Oh Sherlock Holmes itu kalau bukan salah seperti kayak pangeran ya pangeran atau eh raja gitu Hai seingetku sih pangeran guys karena anak dari raja ya kita langsung skip aja kita coba untuk lewatin ya Oke kita lewatin aja untuk serbuk Helmosnya Oh kita dapat karakternya ternyata Oke kita lewatin juga ini ada Merlin Oh kita langsung battle guard battle sword lagi ikin tenung untuk apa Oh oh oke hal mesah Oh jadi ini untuk mempercepat dua kali peperangannya ya kita diarahin satu persatu ini guys Oke nah ini mereka nyerang kita apakah dia Oh tetap defense keren ini ini kombo-kombo-kombo ini kombo-kombo jadi kita harus pencet dulu skill-nya oke Oh wow Hai apaan nih bom Oh ternyata bom gokil banget bentuknya ini Oh ini kombo mereka guys kombo-kombo-kombo-kombo-kombo Oke kita bestel muter muter-muter nggak mati anjay satu kali hit nah pistol lah karena kita punya Archer ya tapi Archer nya disini pakai pistol anjay keren kali si holmesnya ini Oke kap Cecilion Jack kita langsung lah lewatin aja Oke dan kita menamain seperti biasa Potter Indra dulu ya guys Oke sesuai dengan nama channel kok nggak kelihatan jir Nah udah ini Oke masuk kita lewatin lagi nih guys Nah oke kita pertempuran yang terakhir ya untuk gameplaynya sih kayak gini jadi yang bikin bagus itu ah story-nya guys nyegerin banget story-nya aku juga masih penasaran nih Apalagi untuk kombonya story-nya keren keren nih keren Oke digebuk-gebukin kayak gitu loh awan hit Oh tetep dikuat Oke Oh Oh my god Marco Polo terima kasih banget nih dia mau gua dikuat terus kita kombo sini satu nah ini ultimatenya dia ya si Marco Polo ya ya Hai ya hai hai boom kita muter-muter nih muter-muter yang ini aja set set lalu yang lainnya kena ini Oke Wow defense-nya Marco Polo itu keren banget Oke kita bergabung Homes dan Marco Polo melemparkan bom mantap jiwa hai 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 wahai Hai mati semua kau ha oke danjai Barbar kali ini Oke kita level 4 akhirnya hai 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 Oke kita akan menantangku tidak ada yang menjawab gelatnya ketua pemenang terakhir hebat sekali Medusa Oh di sini juga ada Medusa Oke guys Oh my god goddess of Genesis keren kali ini Gioge oke Oke guys Nah kita udah di menu suruh apa ini kesadaran Wow ada efek sadaran juga ini efek kesadaran berhasil Oh meningkatkan skill ya Oke seluruh kekuatan diperbarui hadiahnya tadi kayak sesuai keinginanmu ada gadis pelayan nih Oke mantep banget kita lewatin aja Hai musuh yang menyerang Oke kita lawan battleground si Medusa tres Oke yang terakhir Oke Medusa karakter tuh karakternya dia ya kita skill ini Oke 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 wah Hai sial banget kita harus ngalahin yang kecil-kecil dulu ternyata kalau enggak Marco Polo bakalan defense banyak banget nih Medusa kena serangan cuma segitu doang Oke kita move on kita serang Medusa ini kayak apa serangannya ultimate nya ini Oke berseker nih Wow 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 Oh aduh membeku Marco Polo ku tetep bisa enggak ya Wah tetep bisa ini ultinya tetep bisa ternyata damagenya sih Hai Dami Keren juga ada jingnya baru kertamaan guaготов kayak Wow Wow damagenya bre kita serang yang ini bakal muter-muter nih Nah cocok banget Oke kita menang disini guys Kita level 5 Udahan Pandanganku tidak salah Menarik mungkin Terulus mereka membawa pulang Oke kita keluar Dan kita akan dapat tarot Oke kita lewatin lagi Nah fitur terbuka Summon hero Ada untuk tempat summon juga ya Oh ini yang bikin Kita cari hero-hero lain nih Oke kita dapat apa ini Cupit Si pelayan tadi dan SR Srimasen Nona Cupit Oh Tambahan temannya kayak gitu Transaksi terlalang Bintang 1 Oke Jadi petualangannya kayak gitu Dulu ini guys Untuk openingnya Kita udah kepanjangan nih Jadi kita selesain disini aja dulu ya Besok kita akan bahas tentang Guide-guide yang lain lagi nih guys Kayaknya seru ini Kita main ini Oke So kayak gitu aja video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time And bye-bye Bye 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 selamat menikmati